Assalamualaikum sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya guys supaya channel Bistirah Paujan berkembang oke guys jangan lupa komen share dan juga like ya guys oke putri duyung minta kerokan gara-gara masuk angin guys hahaha putri duyung minta kerokan aduh bagaimana sih ini guys sebelum kalian menonton video ini jangan lupa komentar dulu di bawah video ini ya guys komentarnya komentarnya ditunggu ya guys dan jangan lupa juga kasihkan jempol kalian ya guys like 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 oke selamat menyaksikan video ini sampai dengan selesai sepertinya badan putri duyung ini gak enak banget ini guys waduh bagaimana ya hmm gak ada teman lagi yang menemani putri duyung waduh 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 hmm kalau begitu putri duyung mencari teman aja di daratan ini ya guys aduh 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 bingung juga nih hmm hah bagaimana ya wah kalau begitu mending putri duyung mending putri duyung ke rumah upin ipin aja deh kalau begitu minta bantuan upin ipin bagaimana solusinya kalau badan ini kurang fit gitu loh hmm ya deh hmm waduh bete juga nih guys hah bagaimana ya tapi rumah putri duyung jauh disini kan adanya yang terdekat rumah upin ipin aja guys hah hmm tapi upin ipinnya ada gak nih di rumah guys kalau gak ada ya sia-sia juga ke rumah upin ipin putri duyungnya guys iya kan guys hah payah kalau begini guys oke deh mau ada nekat aja kalau begitu putri duyungnya ke rumah upin ipin hmm ada-ada aja dengan masalah tubuh ini hmm capek deh hmm bagaimana ya waduh mana putri duyungnya lagi mau banyak kerjaan lagi ini guys bingung juga deh jadinya hmm hmm wah bagaimana ya waduh mana gak bisa kentut lagi guys putri duyung ini itu yang susahnya buang buang kentut aja susah banget kokoknya waduh bagaimana ya solusinya wah sudah sampai nih rumah upin ipin guys upin ipin upin ipin wah jangan-jangan gak ada nih lagi guys bingung juga deh jadinya kalau begini hmm oh upin ipin wah kalau begitu putri duyung masuk aja deh kalau begitu guys daripada kelamaan nunggu di luar hmm ah upin ipin dimana kalian putri duyung ke rumah kalian ini waduh bagaimana ya hmm waduh 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 upin ipin dimana kalian wah 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 ada apa putri duyung waduh sorry gak kedengeran wah masa gak kedengeran putri duyung manggil-manggil upin ipin waduh iya putri duyung masalahnya kami ini masih diskusi putri duyung wah emang diskusi apaan upin ipin enggak lah masalah lelaki biasa pokoknya gak boleh tau lah masalah gak boleh tau lah perempuan waduh upin ipin putri duyung punya masalah nih wah masalah apaan putri duyung iya putri duyung kasih tau aja semoga aja upin ipin bisa membantu memecahkan masalah kamu hmm dimana ya bingung juga putri duyung nih upin ipin wah bingung kenapa putri duyung ini loh putri duyung ini gak bisa kentut dan badan putri duyung ini gak enak banget wah itu mungkin kamu masuk angin putri duyung iya putri duyung mungkin kamu kebanyakan begadang malem-malem wah iya juga sih putri duyung kan begadang menjaga laut hmm terus bagaimana solusinya bawa ke dokter aja lah hmm wah nanti dulu lah ipin masa belum apa-apa sudah dibawa ke dokter oh putri duyung itu kan cuman mungkin masuk angin doang kalau begitu mending kamu kerokkan aja lah putri duyung wah terus siapa yang mau ngerokin putri duyung ayo dong wah ntar dulu dah waduh waduh kamu aja lah upin ngerokin putri duyungnya ya kan yaudah deh terserah aja lah yang penting putri duyung sehat kembali ayo kamu udah bahan dulu balik belakang dulu waduh waduh ii aduh hah bagaimana sudah belum sudah lah wah ngerokin itu belum lah upin aneh juga kamu cuman jalan-jalan doang sudah ngerokin aneh juga kamu ini upin nanti lah gak boleh lah upin ngerokin suruh opa aja atau kak ros lah waduh terus putri duyung gimana kak rosnya itu lagi keluar rumah dan opa itu lagi ke tempat atu dalang waduh wah terus gimana ini waduh atu dalang sakit lah putri duyung waduh waduh lama juga deh jadinya kalau begitu ya hmm terus putri duyung lurun opanya aja ya sama atau kak ros ya iya tunggu aja gak apa-apa kok hmm waduh lama banget nih padahal mau kentut tapi gak bisa kentut waduh bingung juga deh wah makan dari itu kamu pake minyak angin dulu punya gak minyak angin waduh putri dulu gak punya minyak angin lah waduh 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 ah aneh juga makanya kamu itu kalau di rumah kamu itu harus persediaan minyak angin wah iya tapi kalau Ipin persediaannya balsam aja hahaha balsam kamu ini aduh Ipin Ipin wah terus gimana ini hah lama juga kak rosnya atau sama opanya datang ya sabar dong waduh kamu ini gak sabaran banget kamu ini putri duyung hmm wah bagaimana ini bagaimana apanya tunggu aja dulu gak boleh lah gak boleh apanya gak boleh kalau laki-laki itu ngerokin perempuan yang ngerokin perempuan itu sesama perempuan juga lah wah oh seperti itu ya iya duyung wah kamu ini baru tau kok aneh banget ya jadinya Ipin ini wah aneh kenapa Ipin yaudah gini aja pokoknya tungguin aja opah atau kak rosnya siapa yang dulu cepat datang itu yang ngerokin kamu oke deh hmm putri duyung mau istirahat dulu nih tapi gak ada tempat istirahatnya dimana wah kamu istirahatnya mending pakai kamarnya kak ros aja lah di kamarnya kak ros aja kamu istirahat putri duyung wah hmm yaudah deh kalau begitu putri duyung mau ke kamarnya kak ros dulu ya mau istirahat tapi kalau nanti putri duyung ketiduran nanti bangunin ya misalkan sudah eh misalkan kak rosnya sudah datang iya deh kalau begitu oke kamu buruan sana istirahat dan ditambah sakit iya deh wah putri duyung mau istirahat dulu ya guys sambil nunggu kak ros atau opah datang nih mau dikerokin badannya putri duyung ya guys hmm maklum lah putri duyung kan banyak kerjaan guys ada-ada aja oke deh kalau begitu guys putri duyung mau istirahat dulu ya guys hmm selamat beristirahat semua selamat beristirahat selamat beristirahat selamat beristirahat